Intro Tingginya angka penyebaran COVID-19 di wilayah Bangkalan, Madura dan Surabaya membuat TNI AL tergerak untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan melalui udara Menggunakan pesawat casah milik pusat penerbangan TNI AL ribuan liter cairan disinfektan ini dibawa untuk disemprotkan di atas area Bangkalan sekitar Jembatan Suramadu dan Surabaya Setiap hari personil TNI AL dan kru udara pus penerbal sejarah bergantian akan menyemprotkan 5.000 liter cairan disinfektan Pusat penerbangan TNI Angkatan Laut dalam ini wing udara 2 melaksanakan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan Selain pesawat casah, penyemprotan cairan disinfektan melalui udara juga akan dilakukan menggunakan helikopter menerima kasih telah menonton! Terima kasih.